Bagus sajiwo jilid 5. J-A-Y-N-G menjadi ketakutan. Tentu dia sedang mi liat setan. Manusia mana, apalagi kalau dia wanita, yang mampu menumbangkan pohon-pohon besar, mi remukan batu-batu besar, hanya dengan sabetan sebuah kebutan. Dan wanita itu menangis seperti seorang yang miring otaknya. J-A-Y-N-G merasa bulu tengkuknya mi remang. Dia bergidik angeri. Pasti dia tengah melihat iblis bertina di senja hari itu. Dia lalu mimbalikan tubuhnya dan melarikan diri. Wanita yang dilihat J-A-Y-N-G itu bukan lain adalah Chandra Dewi yang sedang mengamuk karena ia tidak mampu mendapatkan maya Dewi dan Bagus sajiwo yang dikejarnya, lah kehilangan mereka diteruongan karena terhalang sebuah pintu baja yang kokoh kuat. Karena tidak dapat mim buka pintu itu, ia lalu menjadi marah dan mim pergunakan ajik pukulan yang sakti untuk menggempur pintu baja. Begitu pintu itu didobraknya dengan kekuatan dasyat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan batu-batu di dekat pintu berjatuhan. Nyichandra Dewi cepat mim pergunakan ilmu meringankan tubuh, berkelebat keluar terowongan sambil mimutar kebutannya di atas kepala. Untung ia melakukan ini karena kalau tidak, ia pasti akan tertimpa batu-batu dan akan tewas tertimbun batu. Kebutan yang diputar di atas kepala itu Mi lindunginya karena dapat menangkis batu-batu yang menimpanya, dan kedua kakinya seperti melayang ketika ia Mi lompat keluar. Akhirnya ia dapat keluar dari terowongan dengan selamat meskipun ada beberapa potong batu sempat mengenai pundaknya namun tidak mengakibatkan luka parah. Ia menganggap bahwa Maya Dewi dan Bagus Sajiwo pasti sudah terkubur dalam terowongan itu. Teringat akan ini tiba-tiba ia menangis, menangis terisak-isak. Dia harus menjat'i suamiku untuk menebus Aibini. Aku telah ternoda, dan hanya kalau dia menjadi suamiku dapat menghapus Noda dan Aibini. Huhuhuhuhu. Bagus Sajiwo. Teringat bahwa satu-satunya laki-laki yang pernah menjamahnya dan yang dapat membersihkannya dari Aibitu kini telah mati terkubur di dalam puncak bukit, ia lalu menghampiri batu besar di depan guha terowongan, mengerahkan tenaga pada jari telunjuknya dan dengan telunjuknya seolah menjat'i sekuat baja itu ia mengukir tulisan di atas batu yang berbuyai, kuburan Maya Dewi dan Bagus Sajiwo. Setelah itu, kemarahannya tiba-tiba bangkit lagi, mengingat betapa laki-laki yang seharusnya menjadi suaminya itu kini mati bersama Maya Dewi. Timbul rasa cemburu yang besar dan dengan marah ia lalu mimbakar pondok tempat tinggal Maya Dewi dan mengamuk dengan kebutannya, menghancurkan segala yang berada di depannya. Biar pun cuaca sudah mulai gelap, penglihatan Chandra Dewi yang amat tajam terlatih itu dapat melihat berkelebatnya bayangan orang yang melarikan diri turun dari daerah puncak. Ia tidak tahu siapa orang yang melarikan diri itu, akan tetapi ia dapat tahu bahwa orang itu adalah laki-laki. Amarahnya semakin berkobar. Berhenti. Engkau harus mati bentaknya dan Chandra Dewi Mi lompat dan mengejar. Mendengar bentakan nyaring suara wanita itu, tentu saja Jayeng menjadi semakin ketakutan. Dengan hati merasa ngeri dia lari secepat mungkin menuruni puncak. Apalagi ketika mulai terdengar suara ledakan-ledakan kebutan yang mengerikan itu, disusul tumbangnya pohon-pohon yang dilanda sabetan ujung kebutan. Seluruh tubuhnya menggigil, giginya bergeratukan dan dia tahu benar bahwa bahaya maut telah menghampirinya. Kalau sampai dia dapat dikejar, tentu dia akan mati oleh iblis bertina yang mengerikan itu. Jayeng. Mim percepat larinya dan ada satu keuntungan baginya. Biarpun tentu saja larinya jauh kalah cepat dibandingkan Chandra Dewi yang mengejarnya, namun dia menang pengalaman. Bertahun-tahun dia menjelajahi hutan-hutan sehingga dia mengenal betul hutan-hutan yang liar dan lebat. Berbeda dengan Chandra Dewi yang sama sekali asing dengan daerah penuh hutan-hutan lebat itu sehingga beberapa kali wanita ini bertemu jalan buntu dan terpaksa menggunakan kebutannya untuk menumbangkan pohon-pohon yang minum. Setelah keadaan terpepet benar dan maklum bahwa kalau dia sudah tiba di luar hutan, di tempat terbuka pasti dia akan tersusul dan tak dapat dihindarkan lagi, dia tentu akan terbunuh oleh iblis bertina itu. Tiba-tiba di sebelah kirinya, Diami lihat sebuah jurang yang amat curam. Inilah penolongku, kata hatinya dan cepat Diami masuki jurang itu dengan kera bergayutan pada akar-akar pohon dan batu-batu gunung. Dia sudah terbiasa melakukan ini kalau mengejar buruannya, maka dia tidak merasa ngeri dan dapat turun sampai cukup dalam dan sama sekali tidak tampak dari atas jurang. Dari bawah dia mendengar bunyi ledakan-ledakan itu lewat di atas jurang, lalu semakin minjauh ke arah bawah bukit. Hatinya lega sekali walaupun masih takut. Cepat dia merayap naik, kemudian Diami larikan diri ke bawah bukit ke arah utara karena dia tadi mendengar betapa ledakan-ledakan itu mengarah selatan. Saking takutnya, dalam kegelapan dia tetap melanjutkan pelariannya, merabah-rabah dengan hati-hati. Daerah ini asing baginya. Dia tidak hafal akan jurang-jurang, maka kalau dalam kegelapan dia terjeblos ke dalam jurang, akan tamatlah riwayatnya. Semalam suntuk dia merangkat, merabah-rabah, maju selangkah demi selangkah dan setelah pagi menggantikan malam dan mulai terang tanah, dia melanjutkan larinya menuju ke arah barat laut yang menuju ke pegunungan Liman. Dia berlari terus yang malam hampir tak pernah berhenti, hanya makan buah-buah atau daun-daun, juga sekali dua kali makan daging binatang hutan yang dapat dia tangkap. Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, dia terguling roboh pingsan di lereng sebelah barat pegunungan Lima N. Jayeng sadar dari pingsannya ketika merasa ada air mim basai mukanya, ada air yang mim masuki mulutnya dan dia telan, ada jari-jari tangan yang menyentuh muka, pundak dan dadanya. Dia mim buka matu dan mim lihat seorang wanita berjongkok di dekat tubuhnya yang roboh telentang, dia diserang ketakutan hebat karena mengira bahwa akhirnya dia terjatuh ke tangan iblis bertina yang mengejar-ngejarnya. Dia segera bangkit dan hendak melarikan diri, akan tetapi wanita itu segera bangkit dan mim megang lengannya karena tiba-tiba kepalanya terasa pening, semua berputar dan dia tentu sudah terpelanting roboh kalau saja wanita itu tidak memegang lengannya. Merasa tak berdaya dan terancam maut, Jayeng lalu min jatuhkan diri berlutut di depan kedua kaki wanita itu. Ampun, ampunkan saya, Nidewi, ampunkan dan jangan bunuh saya ada dua tangan dengan lembut menyentuh kedua pundaknya dan mim bantunya bangkit duduk. Suara lembut terdengar manis di telinga Jayeng yang masih ketakutan itu. Siapakah yang akan mim bunuhmu, Kisanak? Aku bukan nih Dewi dan jangan takut, kalau ada yang hendak mim bunuhmu, kami pasti akan mim belah dan melindungimu. Di wilayah kami ini, tidak ada orang boleh melakukan pembunuhan begitu saja, mendengar ucapan ini, Jayeng baru berani mengangkat mukanya yang tadi menunduk, dan mim mandang wanita itu. Ternyata wanita ini, sama sekali tidak mengenakan pakaian putih dan bukanlah iblis bertina yang dia lihat amat cantik jelit dan namun mengerikan itu. Wanita ini masih muda, sekitar 20 tahun usianya. Kulitnya agak gelap akan tetapi wajahnya hitam manis, tubuh yang padat itu bagaikan. Setangkai bunga sedang mekar, dan rambutnya yang panjang indah itu sebagian digelung di atas kepala, ujungnya berjuntai ke atas pundaknya. Rambut di kepala itu dihias beberapa bunga milati yang dironce, putih bersih dan keharumannya dapat tercium oleh Jayeng. Wajah gadis biasa, namun manis sekali bagi Jayeng, dan amat menarik hatinya. Dia juga merasa malu kepada diri sendiri, mengira gadis itu iblis bertina dan dia telah memperlihatkan sikap ketakutan seperti itu. Memalukan bagi seorang pria, padahal dia bukan laki-laki yang lemah. Bahkan dengan anak panah dan cembaknya, dia berani menghadapi seekor harimau tanpa gentar. Maafkan aku, akan tetapi, siapakah handika dia bertanya. Gadis hitam manis itu tersenyum dan giginya tampak putih bersih dan rata sehingga ia tampak lebih manis ketika tersenyum. Tidakkah sepantasnya kalau Andika yang lebih dulu mim perkenalkan diri dan datang mim masuki daerah kami ini? Aku mendapatkan Andika pingsan di sini. Apa yang telah terjadi dan mengapa pula Andika tadi menyebutnya butni Dewi dan minta ampun agar jangan dibunuh wajah Jayeng menjadi kemerahan akan tetapi teringat akan pengalamannya dengan iblis bertina itu, dia mengkirik, merasa ngeri. Baiklah, katanya perlahan. Namaku Jayeng dan pekerjaanku sebagai pemburu binatang hutan. Aku tinggal di Dusun Magal, di kaki pegunungan Wilis sebelah selatan. Dua hari yang lalu, aku berburu binatang. Karena sampai sehari penuh belum berhasil mendapatkan seekor pun binatang buruan, aku mendaki bukit keluung yang belum pernah ku jelajai. Mungkin bukit yang banyak hutannya itu menyimpan banyak binatang buruan. Aku mendaki dan setibanya di dekat puncak aku, aku, melihat, iblis bertina itu, gadis hitam manis itu mengerutkan alisnya. Iblis bertina? Apa maksudmu? Aku melihat seorang wanita, cantik jelita akan tetapi ia seperti kesetanan. Ia membakar sebuah rumah bagus, dan mengamuk dengan cambuknya. Sepak terjangnya mengerikan. Ia menumbangkan pohon-pohon besar dengan sabetan kebutannya, bahkan menghancurkan batu-batu besar dengan senjatanya yang aneh itu. Lalu, ia agaknya melihatku dan mengejarku. Ia menganca emi membunuh dan ia, menangis terus, suara lengking tangis di antara ledakan-ledakan kebutan itu, sungguh mengerikan. Aku melarikan diri, untung waktu itu telah mulai gelap. Aku lari dengan suara kebutan meledak-ledak di belakangku. Akhirnya, aku dapat bersembunyi ke dalam jurang. Ia melewati jurang dan terus menuruni bukit ke arah selatan. Aku cepat keluar dari jurang dan terus berlari ke arah utara. Sehari dua malam aku berlari terus, akhirnya, aku tiba di sini, ketakutan, kelelahan dan kelaparan. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Tau-tau berada di sini dan ada Andika di sini. Jayeng menutupi muka dengan kedua tangan untuk mengusir kengerian yang menghantuinya. Gadis itu menyentuh lengannya. Tenanglah, Andika aman di sini. Ini daerah kami, daerah perkumpulan kami, Melati Puspa. Tidak seorang pun berani mengganggumu di sini. Aku adalah Marsi seorang Anggauta Melati Puspa dan aku akan melindungimu kalau ada iblis datang hendak mengganggumu. Ucapan itu demikian melegakan hati Jayeng sehingga dia menurunkan kedua tangannya, lalu memegang kedua tangan Marsi dengan tatapan mata penuh. Terima kasih. Terima kasih, Marsi, aku percaya sepenuhnya padamu. Akan tetapi kenapa engkau begini baik kepada kuajah yang hitam manis itu kemerahan? Mengapa? Aku harus baik kepada siapapun juga, siap menolong siapa yang terancam bahaya dan menentang tiap perbuatan jahat. Begitulah perintah yang harus ditaati semua Anggauta Melati Puspa, termasuk aku, perintah siapa? Tentu saja perintah ni Melati Puspa, ketua dan pemimpin kami, Marsi merasa rikuh sekali ketika mendapat kenyataan betapa kedua tangannya masih saling berpegangan dengan kedua tangan pemuda itu. Akan tetapi merasa betapa kedua tangan pemuda itu menggenggam kedua tangannya rat-rat, ia tidak tega untuk merenggutkannya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suaranya ring, mim bentak penuh teguran. Hi M M, sungguh bagus, ya? Marsi, berani engkau melakukan pelanggaran di sini? Marsi terkejut dan menoleh ke kiri. Di sana telah berdiri tiga orang wanita, dua orang lebih muda daripadanya dan seorang yang menegurnya tadi, berusia 22 tahun, lebih tua daripadanya. Mbak Yu Kasmi, aku, kami, tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Aku hanya menolong dia yang kudapatkan roboh pingsan di sini. Marsi Mi bantah. Hi M M, tidak melakukan hal yang tidak pantas, ya? Lalu, mengapa berpegang-pegangan tangan semesra itu bentak Kasmi seorang anggauta melatih puspa pula yang rambutnya juga dihias romce-romce kembang Mi latih seperti dua kawannya yang lain? Marsi dan Jayang agaknya baru menyadari bahwa mereka berdua masih saling berpegangan tangan, maka dengan muka berubah merah mereka lalu melepaskan genggaman masing-masing. Mereka lalu bangkit berdiri dan Marsi berkata kepada Kasmi dengan suara sungguh-sungguh. Mbak Kayu Kasmi, aku berani bersumpah bahwa tidakkah terjadi apa-apa yang kurang patut antara kakang Jayang ini dan aku harap Mbak Kayu dan teman Temen tidak salah sangka. Marsi menghentikan ucapannya Mi lihat betapa tiga orang rekannya itu Mi mandang kepadanya dengan mulut berjebi. Kau boleh bantah apa saja di depan Nidewi kata Lasmi singkat. Wajah Marsi menjadi pucat. Yang dimaksudkan dengan Nidewi itu adalah pemimpin mereka yang Mi makai nama melatih puspa akan tetapi yang minta kepada semua anggautanya agar ia disebut Nidewi. Marsi ketakutan. Melatih puspa adalah seorang pimpinan yang keras dan tegas sekali. Tidakkah mau dibantah dan akan Mi memberi hukuman yang keras kepada anggauta-anggauta yang berani Mi lakukan pelanggaran. Pernah ada seorang anggauta yang melakukan pelanggaran, tertangkap basah ketika Mi lakukan hubungkan perjinahan dengan seorang laki-laki dari luar. Laki-laki itu dapat melarikan diri dan anggauta yang melanggar larangan itu, dihukum pancung daun pelingah kirinya. Marsi bergidik angeri. Melihat betapa Marsi pucat ketakutan, Jayeng lalu berkata dengan gagah. Nih Marsi, jangan takut. Aku akan menjadi saksi dan mimlamu, kalau Andika dipersalahkan. Andika tidak Mi lakukan kesalahan apapun, hanya menolong aku yang terkapar pingsan di sini. Kalau menolong orang pingsan dianggap bersalah, yang menganggapnya itu sungguh tak berperlika manusiaan mendengar ucapan ini, Kasmi menjadi marah. Sekali tangan kanannya bergerak, ia sudah mencabut sebatang pedang tipis pendek dari pinggangnya dan ia menodongkan senjata runcing itu ke dada Jayeng. Engkau laki-laki tak tahu diri. Sudah berani melanggar wilayah kami dan mim bikin kerusuhan, masih berlagak dan banyak bicara lagi. Hayo ikut kami menghadap pimpinan kami. Engkau juga, Marsi. Sekali tangan kanannya bergerak, ia sudah mencabut sebatang pedang tipis pendek dari pinggangnya dan ia menodongkan senjata runcing itu ke dada Jayeng. Jayeng dan Marsi lalu, digiring oleh tiga orang anggauta Melati Puspa itu menuju ke perkampungan Melati Puspa yang berada tidak jauh dari situ, letaknya di lereng sebelah barat gunung 5N. Perkumpulan Melati Puspa merupakan perkumpulan yang aneh karena anggautanya yang berjumlah kurang lebih 50 orang itu semua wanita. Wanita muda berusia antara 19 sampai 25 tahun, agaknya para anggauta Melati Puspa itu memang dipilih karena di antara mereka tidak ada yang buruk rupa. Paling tidak memiliki wajah manis dan tubuh padat menarik, dan lebih banyak yang cantik. Mereka tinggal di sebuah perkampungan khusus di ilereng gunung 5N dan tinggal di pondok-pondok dalam perkampungan itu. Hanya ada sekitar 20 pondok yang ditinggali 50 orang lebih anggauta. Di tengah perkampungan terdapat sebuah pondok mungil yang menjadi tempat tinggal pemimpin mereka yang mereka sebut sebagai Nidewi dan yang dikenal dengan Melati Puspa. Dua tahun yang lalu, perkumpulan Melati Puspa ini Belumim punya nama, merupakan sebuah gerombolan yang terdiri. Dari beberapa orang laki-laki dan puluhan orang wanita. Yang mimimpin adalah seorang laki-laki yang bernama Suro dan terkenal sebagai seorang perampok, maka dijuluki orang Surogento. Puluhan orang wanita yang menjadi anggauta adalah para wanita yang telah tersiasia dan terlantar hidupnya. Ada janda yang ditinggal minggat suaminya. Ada wanita yang dibuat sakit hati oleh pria dan ada pula yang mimang pada dasarnya liar. Surogento mimimpin mereka, mengajarkan Aji Kanuragan sehingga gerombolan tanpa nama itu ditakuti orang dan seringkah mimbuat kerusuhan dan merempok para penduduk pedusunan di sekitar Gunung Liman. Pada suatu hari, dua tahun yang lalu, lewatlah seorang wanita. Karena wanita itu berpakaian indah dan mimakai perhiasan mahal harganya, ia menjadi sasaran gerombolan. Akan tetapi wanita itu ternyata sakti mandraguna, dengan mudahnya ia mim bunuh Surogento dan belasan orang anak buahnya. Sebagian anggauta lagi segera menjatuhkan diri dan menaluk. Wanita itu mengampuni mereka dan mulailah ia menjatuhi pemimpin para wanita itu, bahkan mendirikan perkumpulan yang diberi nama Melati Puspa, sama dengan namanya sendiri seperti diperkenalkan kepada para wanita. Semua anggauta gerombolan pria telah terbunuh dalam perkelahian keroyokan itu. Akan tetapi, pemimpin wanita itu selain sakti mandraguna, juga amat keras dan tertib. Ia tidak menerima anggauta laki-laki dan melarang keras para anggauta Melati Puspa melakukan kejahatan. Bahkan mereka digembleng agar menjadi wanita-wanita pendekar yang selalu menentang kejahatan dan menolong mereka yang tertindas. Ia melatih mereka dengan ilmu silat yang membuat para anggautanya menjadi tangguh. Akan tetapi ia pun melarang keras para anggautanya yang terdiri dari wanita-wanita muda agar tidak bermain gila dengan laki-laki. Mereka tidak dilarang untuk menikah, akan tetapi setelah menikah mereka harus keluar dari perkumpulan Melati Puspa. Yang dilarang adalah hubungan gelap atau perjinahan. Nama Melati Puspa menjati terkenal dan banyak gadis-gadis di daerah Pegunungan Liman tertarik dan masuk menjadi anggautanya sehingga kini jumlah para anggauta ada 50 orang lebih. Dalam waktu 2 tahun saja, apa yang tadinya merupakan gerombolan ganas dan jahat, di bawah pimpinan Melati Puspa, menjadi perkumpulan wanita pendekar yang disegani. Marsi dan Jayeng digiring oleh Kasmi dan 2 orang rekannya Mi Masuki Perkampungan Melati Puspa. Melihat ada seorang laki-laki menjadi tawanan, berjalan di samping Marsi yang menundukan mukanya, para anggauta Melati Puspa menjati tertarik dan semua keluar untuk menonton. Mereka dapat menduga apa yang terjadi dan Mirka saling berbisik dan tersenyum-senyum. Akhirnya kedua orang tawanan itu diajak Mi Masuki Pondok Mungil di tengah perkampungan dan setelah melapor kepada penjaga, lalu disuruh menunggu di ruangan depan. Kasmi dan 2 orang rekannya mengajak Marsi dan Jayeng menunggu dalam ruangan itu. Mereka berlima duduk di atas bangku panjang. Jayeng dan Marsi duduk di bangku sebelah kiri dan Kasmi bersama 2 orang rekannya duduk di bangku sebelah kanan. Mereka menghadap ke sebelah kursi kosong, kursi dari rotan yang ditilami kain merah muda yang bersih. Jayeng melihat ke sekelilingnya dan ia merasa heran. Ruangan itu tidak berapa besar, namun terhias indah. Meja dan bangku-bangkunya terawat, bersih mengkilap, lantainya bersilamkan tikar anyaman yang halus. Ada pot-pot bunga di ruangan itu dan di dinding juga terdapat lukisan-lukisan yang indah. Keharuman Mi Latih semerbaka dalam ruangan itu. Tadipun dia melihat betapa semua wanita yang berada dalam perkampungan Mi makai bunga Mi Latih pada rambut Mereka. Tak lama kemudian, pintu sebelah dalam yang tertutup tirai kain sutra hijau itu tersingkap dan muncullah seorang wanita. Berpakaian sutra putih yang bersih. Jayeng menjadi bengong Mi mandang wanita yang baru muncul itu. Bida dari kah iya? Dewi dari kah yangan? Wanita itu masih muda, paling banyak 20 tahun usianya dan cantik jelita bukan kepalang. Ayu manis merah hati, menggeirahkan dari rambut di kepala sampai kakinya yang memakai sandal dan tampak putih mulus. Terutama sekali metu itu. Tajam dan jernih bersinar-sinar, terkadang mencorong mendatangkan kesan galak. Dan melutnya. Sepasang bibir yang merah mim basah, segar bagaikan buah masak, menggeirahkan. Entah mana yang lebih menarik, sepasang matanya atau sepasang bibirnya. Rambutnya yang hitam itu disanggul ke atas dan sebagian ujungnya dibiarkan terurai ke pundak. Ronce-ronce bunga mi lati menghias rambutnya dan di antara bunga melati itu tampak hiasan rambut dari emas berbentuk burung camar dengan metu dari batu mirah indah. Kulit tubuh yang tampak pada leher, wajah dan lengannya putih mulus. Mi bayangkan kelembutan. Namun, sifat lembut itu berpadu dengan sifat keras dari sinar matanya yang terkadang mencorong dan adanya sebatang pedang yang tergantung di punggungnya. Bahkan sarung dan gagang pedang itu pun diukir bentuk kembang melati. Segalanya serba melati di perkampungan ini, pikir Jayeng heran. Wanita yang menjadi pemimpin melati puspa itu duduk di atas kursi bercilamkan sutera merah muda, lalu mi mandang kepada lima orang yang duduk di depannya. Ketika pandang matanya menyapu kehadiran Marsi yang menundukan muka dan Jayeng, sepasang alisnya berkerut, lalu terdengar suaranya yang merdu dan lantang. Hi em em, mau apa kalian minta menghadap Kasmi segera menjawab, suaranya gagah tegas seperti prajurit menghadapi atasannya. Kami bertiga hendak mi laporkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Marsi, Nidewi. Kembali sepasang matu itu menyambarkan sinarnya ke arah Marsi dan Jayeng. Pandang matu itu sedemikian tajamnya sehingga Jayeng terpaksa menunduk, menghindarkan pertemuan pandang yang mi buat dia salah tingkah dan gugup. Laporkan apa yang telah terjadi dengan sebenarnya dan sejujurnya, jangan dikurangi atau ditambah. Jangan menyembunyikan atau melepaskan fitnah. Nah, mulailah Kasmi lalu melapor. Nidewi, ketika kami bertiga mengadakan perondaan di bawah lereng, kami menemukan Marsi dan laki-laki ini sedang saling berpegangan tangan dengan sikap mesra. Kami menegur Marsi melakukan pelanggaran dan menuduh ia bergaul dan berhubungan dengan laki-laki ini, akan tetapi Marsi menyangkal dan laki-laki ini juga mimbelahnya. Karena itu, kami mimbawa mereka menghadap Nidewi untuk diadili, kini Nidewi melatih puspamik mandang kepada Marsi dengan sinar matu, tajam penuh selidik. Marsi, benarkah apa yang dituduhkan kepadamu itu Marsi sudah ketakutan. Ia menangis akan tetapi tidak berani bersuara, hanya air matanya saja berlinang yang segera diusapnya sebelum ia menjawab. Ampun, Nidewi. Sesungguhnya, tuduhan itu sama sekali tidak benar. Saya menyangkal karena memang tidak ada hubungan yang tidak patut antara saya dan laki-laki ini, HMM, lalu apa artinya saling berpegang tangan itu dan mengapa pula engkau berduaan dengan dia di sana? Tanya Nidewi dengan suara lantang. Ampun, Nidewi. Sesungguhnya, saya menemukan dia telentang pingsan di sana. Karena ingin menaati perintah Nidewi, saya segera menolongnya dan menyadarkannya. Kemudian, mungkin karena bersyukur, Diami megang kedua. Tangan saya dan pada saat itu Mbak Kayu Kasmi dan dua orang adik ini muncul dan menyangka yang bukan-bukan, Nidewi melatih puspa menatap wajah Marsi penuh selidik. Ia menduga bahwa gadis itu tidak berbohong, dan wajah laki-laki itu pun merupakan wajah pemuda dusun yang kasar namun jujur dan terbuka. Hei kamu bentaknya nyaring dan jai yang tersentak kaget, lalu mengangkatmu kami mandang. Dua sinar matu mencorong itu seperti menembus dan menjenguk ke dalam dadanya. Apa, Sa, saya tanyanya gagap. Ya, kamu. Apa yang kau lakukan di sana bersama Marsi? Engkau hendak berjina dengannya maka engkau memegangi kedua tangannya, bukan ah, tidak, eh, bukan-bukan. Saya, saya ketakutan, kelelahan dan kelaparan sehingga roboh pingsan di sana dan adik ini menolong saya. Saya hanya hendak menyatakan terima kasih saya kepadanya. Sama sekali tidak mempunyai pikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Saya mau bersumpah. Adik ini, Marsi, ia sama sekali tidak bersalah, sama sekali tidak melanggar peraturan. Kalau mau hukum, hukumlah saya karena yang bersalah adalah saya, sudah berani melanggar wilayah kalian, akan tetapi hal itu saya lakukan tidak sengaja, nih Dewi mengangguk-angguk. Benar dugaannya, pemuda ini jujur dan terbuka, juga memiliki sifat gagah, berani minta dihukum agar Marsi dibebaskan. Ini saja sudah merupakan tanda bahwa pemuda ini agaknya memang mencinta atau setidaknya menyukai Marsi. Jelas tidak ada terjadi perjinaan di sini, dan kalau mereka berdua saling mencintai apa salahnya, hal itu bisa diputuskan nanti. Sekaranglah mulai tertarik mendengar pemuda itu berlari ketakutan sampai mi langgar wilayah melatih puspat dan jatuh pingsan. Padahal, menurut penilaiannya, pemuda ini bukan seorang penakut bahkan mi miliki watak gagah seperti yang diperlihatkannya ketika mi mbela Marsi. Siapa namamu dan apa yang terjadi sehingga engkau mi masuki wilayah kami? Ceritakan sejelasnya. Kalau berani berbohong, bukan tidak mungkin aku akan menghukum mati padamu ni Dewi Melati Puspa berkata, suaranya tetap merdu namun mi ngandung ancaman yang mi buat bulu tengkuk Jayeng meremang dan terasa dingin. Saya tidak akan berbohong. Saya bernama Jayeng, tinggal di sebuah dusun di kaki bukit Wilis. Pekerjaan saya adalah berburu binatang hutan. Usia saya 25 tahun, tinggal bersama ayah ibu di rumah, cukup semua itu. Ceritakan apa yang terjadi padamu ketua perkumpulan Melati Puspa itu. Umi Motong tidak sabar mendengar pemuda itu bercerita tentang dirinya secara terperinci. Namun, setidaknya dari cerita itu ia tahu bahwa Jayeng pemuda dusun seperti yang diduganya, juga pemberani karena pekerjaannya sebagai pemburu, dan belum beristri karena tinggal hanya dengan ayah dan ibunya. Kemarin, eh, kemarin dulu, saya berburu binatang dalam hutan-hutan pegunungan Wilis, namun gagal dan tidak mimper oleh seokor pun binatang buruan. Saya lalu mendaki bukit keluung yang termasuk sebuah bukit di pegunungan Wilis. Hari telah senja ketika saya tiba di puncak dan saya melihat seorang wanita cantik seperti bida dari berpakaian putih, akan tetapi ia mengamuk seperti iblis betina. Ia membakar pondok dan mengamuk, dengan kebutannya ia menumbangkan pohon-pohon dan mengancurkan batu-batu. Ia mengamuk sambil menangis seperti gila atau seperti iblis betina. Saya merasa ngeri dan melarikan diri. Akan tetapi celaka, agaknya ia mengetahui dan mengejar, mengancam hendak mim bunuhku. Kebutannya sudah mi ledak-ledak di belakang saya. Saya ketakutan sekali dan berlari seperti dikejar setan. Untung cuaca mulai gelap dan akhirnya saya dapat bersembunyi di dalam sebuah jurang. Iblis betina itu mengamuk dengan kebutannya dan melewati atas jurang, lalu suara ledakan kebutannya terdengar menuju turun ke selatan. Maka saya lalu keluar dari jurang dan melarikan diri ke utara. Saya seolah mendengar terus ledakan-ledakan itu dan saya lari terus yang malam, hanya berhenti kalau sudah tidak kuat, makan buah atau daun dan tanpa saya sadari, saya tiba di dalam wilayah ini dalam keadaan ketakutan, kelelahan dan kelaparan. Saya lalu terguling roboh dan tidak ingat apa-apa lagi. Ketika saya sadar, ternyata di dekat saya ada seorang wanita. Saya ketakutan, mengira ia iblis betina yang mengejar saya. Akan tetapi wanita itu, adik Marsi ini, menahan saya dan mengatakan bahwa saya tidak perlu takut. Kalau ada iblis betina mengamuk, ia akan melindungi saya. Setelah saya yakin bahwa, ia adalah seorang penolong, maka saya amat berterima kasih kepada adik Marsi ini. Siapa kira, karena Mi megangi tangannya saking terharu dan berterima kasih, ia malah dituduh berbuat yang tidak pantas dan akan dihukum. Gusti Puteri, Hush! Jangan sebut aku Gusti Puteri, sebut aku Nidewi Wanita Pemimpin Melati Puspa itu mimbentak nyaring. Jayeng terkejut dan menyembah. Maaf, Nidewi, akan tetapi Marsi ini tidak bersalah. Hukumlah saya karena saya yang bersalah, ketua Melati Puspa itu mengerutkan alisnya. Urusan Marsi tidak menarik perhatiannya lagi. Ia amat tertarik oleh cerita tentang iblis betina yang mengamuk dan mimbakar pondok di puncak bukit Kluwung. Siapakah wanita berpakaian putih seperti ia, yang disebut iblis betina oleh Jayeng itu? Dan senjatanya sebuah kebutan. Belum pernah ia mendengar tentang seorang datuk wanita yang bersenjata kebutan. Ia sungguh tertarik dan ingin menyelidiki. Jayeng Nidewi berseru, mengejutkan yang dipanggil. Ya, ya, Nidewi, kata Jayeng. Jawab dengan jujur. Selain berterima kasih kepada Marsi, apakah Hengka suka kepadanya Jayeng gelagapan? Tentu saja dia suka dan kagum kepada gadis hitam manis yang telah menolongnya itu. Akan tetapi ditanya secara terbuka seperti itu, dia merasa malu juga. Jawab. Apakah Hengka ogaguni Dewi mimbentak? Ya, ya, saya, suka. Akhirnya dia menjawab gugup dan terdengar suara tawa tertahan dari Kasmi dan dua orang rekannya sehingga terdengar cekikikan. Dan engkau Marsi. Apakah Hengka suka kepada Jayeng? Tentanya pula Nidewi, kini ditujukan kepada Marsi. Marsi sudah mengenal ketuanya yang beratak keras dan menghargai kejujuran. Setelah tadi mendengar jawaban Jayeng bahwa pemuda itu suka kepadanya, hatinya sudah merasa girang sekali. Maka tanpa malu-malu ia pun menjawab. Saya suka, Nidewi, kembali terdengar suara cekikian. Nah, kalau begitu, dengar baik-baik. Kalian, Jayeng dan Marsi, akan dihukum dan hukumannya adalah kalian harus segera menikah dan karena menjadi istri orang, maka Marsi harus keluar dari melatih puspa. Setelah berkata demikian, Nidewi bangkit dari tempat duduknya. Terima kasih, Nidewi Marsi menyembah, diturut oleh Jayeng, akan tetapi Nidewi melatih puspa sudah meninggalkan ruangan itu, membuka tirai pintu dan masukka ke dalam. Jayeng memandang Marsi dengan metu, terbelalak penuh rasa girang. Marsi, engkau akan menjadi biniku dan ikut pulang bersamaku ke dusun magel. Wah, bapak ibu tentu senang menyambut mantunya. Mereka sudah ingin sekali menggendong cucu mereka saking gembiranya Jayeng lalu merangkul Marsi. Marsi cemberut dan menolak rangkulan itu. Sambil Mim beri isarat dengan matanya ke arah tiga orang rekannya. Jayeng menoleh dan Mim lihat tiga orang wanita itu, dia bangkit dan Mim beri hormat sambil Mim bungkuk. Terima kasih kepada Andika bertiga yang sudah menangkap kami sehingga kami berdua dapat berjodoh. Terima kasih dan saya mendoakan semoga Andika bertiga segera dapat mimper oleh jodoh masing-masing. Kasmi yang tadinya terkekeh-kekeh bersama dua orang rekannya, kini berhenti tertawa dan wajah mereka berubah kemerahan, lalu mereka keluar dari ruangan itu. Mari kita pulang, Marsi, pulang kata ini terdengar aneh di telinga gadis itu. Ia sudah yatim piatu dan sejak remaja ia telah terseret masuk menjadi anggauta gerombolan liar yang dipimpin oleh Mendiang Surogento, sampai akhirnya ia menjadi anggauta Melati Puspa yang dipimpin Nidewi Milati Puspa. Ya, pulang ke rumahku, rumah Bapak Ibu, di Dusun Magel. Mari kita berangkat sekarang kata Jayeng yang agaknya mimper oleh tenaga baru dan sudah melupakan kelelahannya. Sebentar, Kakang Jayeng, aku akan mengambil barang-barang milikku dulu. Kau tunggulah sebentar di luar pondok Nidewi ini, kenapa aku tidak ikut? Engkau! Mengambil barang-barangmu! Ah, jangan, Kakang! Aku tinggal bersama para wanita lain. Mereka tentu marah kalau aku mimbawamu ke sana. Tunggu saja sebentar Marsi lalu berlari, gerakannya gesit sekali sehingga Jayeng Mi mandang kagum dan bangga. Calon istrinya itu kelak tentu dapat dia ajak berburu. Ia begitu tangkas, begitu padat dan idah bentuk tubuhnya, begitu manis wajahnya. Hitam. Hitam manis, seperti buah manggis, biar kulitnya hitam akan tetapi manis sekali. Tak lama kemudian Marsi sudah muncul kembali. Alangkah girang dan bangga hati Jayeng ketika Mi lihat bahwa calon istrinya itu tidak hanya mimbawa semua pakaian dan sedikit perhiasannya, akan tetapi lebih menyenangkan hatinya lagi. Gadis itu mimbawa pula sebungkus nasi dengan lauk pauknya untuk dia. Nih, nasi dan lauknya untukmu, kakang. Bukankah engkau tadi kelaparan? Makanlah dulu di sini, baru kita berangkat, kita cepat tinggalkan tempat ini, Marsi. Aku makan nanti saja kalau sudah keluar dari sini. Aku, aku malu kalau makan di sini. Hayo kita cepat pergi, Marsi. Marsi tersenyum dan mengangguk, lalu keduanya pergi keluar dari perkampungan Melati Puspa. Setelah tiba di sebuah lereng di mana terdapat sebuah sumber ainsinyuri yang mancur keluar dari celah-celah batu, airnya dingin dan jernih sekali, Jayeng lalu mengajak Marsi berhenti. Kini tanpa malu-malu diami buka buntalan nasi dan lautnya dan mengajak Marsi makan. Makanlah semua, ken? Aku tadi sudah sarapan, kata Marsi dan wanita ini tersenyum manis melihat calon suaminya makan dengan lahapnya. Setelah makan nasi dan minum air jernih, mereka duduk, di situ. Baru terasa oleh Jayeng betapa lelah kedua kakinya. Dia memandang calon istrinya, dari rambut sampai ke kaki, seperti sedang mie meiksa sebuah benda yang amat berharga. Ih, apa sih yang kau lihat sejak tadi, Ken? Kau bikin aku merasa risi dan malu saja eh, tidak. Aku, aku melihat engkau tidak lagi mie makai hiasan rambut berupa ronce kembang mie lati seperti tadi. Kenapa? Engkau pantas sekali mie makai hiasan kembang itu. Aku tidak berani, Ken? Di wilayah ini, yang mie makai hiasan kembang mie lati pada rambutnya hanya para anggauta melatih puspa. Sedangkan aku sekarang bukan lagi anggauta melatih puspa, kedua orang itu lalu bercakap-cakap, menceritakan keadaan dan riwayat masing-masing sehingga mereka saling mengetahui keadaan calon jodoh mereka dan menjadi lebih akrab. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, bergandengan tangan, menyongsong masa depan yang tampaknya begitu gemilangi seperti jutawan calon pasangan hidup yang lain di dunia ini, mereka sama sekali tidak melihat dan tidak menduga bahwa masa depan yang tampaknya begitu gemilang itu menyembunyikan banyak sekali awan mendung yang kelak akan mengganggu dan membuat suam kehidupan mereka. Nidewi Melati puspa rebah telentang di atas pembaringan dalam kamarnya yang penuh keharuman Melati, sebuah kamar yang tidak terlalu besar namun rapi dan indah. Sejak mengatili Marsi dan pemuda bernama Jayeng tadi, ia memasuki kamarnya, melempar diri ke atas pembaringan, rebah telentang dan memejamkan kedua matanya. Namun ia tidak tidur dan dengan memejamkan kedua matanya, ia dapat melemun dan membayangkan kembali masa lalunya dengan jelas. Baru dua tahun lebih ia telah mengubah seluruh kehidupannya. Dua tahun lebih yang lalu ia adalah seorang gadis bernama Sulastri yang tinggal di Dermayu bersama Kisubali dan Nyi Subali, ayah ibunya. Masa lalunya adalah masa yang penuh perjuangan mem bantu Mataram dan melakukan Dharma berata sebagai seorang pendekar wanita, menentang kejahatan dan menegahkan keadilan dan kebenaran. Dalam perjalanan ini, dan dalam perjuangan mem bantu bala tentara Mataram ketika, Mataram menyerang Batavia untuk kedua kalinya, banyak hal terjadi dengan dirinya sehingga ia terombang ambing dalam lika-liku cinta asmara antara dua orang pria dan dirinya sendiri, segera kembali ke Dermayu setelah pasukan Mataram gagal menyerbu kompeni Belanda di Batavia. Bersamanya, ikut pula ke Dermayu dua orang pemuda yang membuat ia bimbang dan bingung itu. Mereka adalah dua orang satria yang gagah perkasa dan sama-sama luhur budinya, sama-sama tampan sehingga akan membuat setiap orang wanita menjati bingung untuk memilih mana yang lebih baik. Pemuda itu bernama Lindu Aji dan yang kedua bernama Jatmika. Sebetulnya di antara mereka bertiga masih ada pertalian persaudaraan seperguruan, bukan tunggal guru, melainkan guru-guru mereka masih sealiran. Semula, ia jatuh cinta dengan Lindu Aji. Akan tetapi, malapetaka menimpanya ketika ia terjatuh ke dalam jurang dan akibatnya, ia kehilangan ingatan sehingga kepada Lindu Aji yang dicintanya itu pun ia lupa sama sekali. Bahkan kepada ayah bundanya pun ia lupa. Dalam keadaan lupa ingatan masa lalu ini ia berjumpa dengan Jatmika dan pemuda ini pun jatuh cinta padanya. Ia sendiri amat suka kepada Jatmika yang gagah perkasa, lembut dan berbudi. Dalam keadaan masih lupakan masa lalunya, ia bertemu dengan orang tuanya, Kisubali dan istri. Walaupun mendapat penjelasan, ia tetap tidak ingat, namun ia mau mengaku mereka sebagai ayah dan ibu kandungnya. Kemudian ia bertemu dengan Neneng Salmah, seorang waranggana yang ditolong Lindu Aji dari tangan orang-orang jahat. Neneng Salmah dan ayahnya, Kisalmun, dapat melarikan diri dan oleh Lindu Aji dititipkan kepada Kisubali. Selanjutnya mereka ditampung di Dermayu oleh Kisubali. Sulastri dan Neneng Salmah akrab sekali. Neneng Salmah dengan terus terang menceritakan bahwa ia jatuh cinta kepada Lindu Aji, Satria yang telah menyelamatkannya. Sulastri, yang dalam keadaan kehilangan ingatan itu diberi. Nama Listiani atau disebut Teulis oleh Jatmika yang menolongnya karena gadis itu lupakan namanya, tidak peduli mendengar betapa Neneng Salmah jatuh cinta kepada Lindu Aji. Ia sama sekali tidak ingat bahwa Lindu Aji adalah pria yang amat dikasihnya sebelum ia kehilangan ingatannya akan masa lalunya. Kemudian, ia mendapatkan kembali ingatannya dan terjadilah masalah yang amat sulit diatasi itu. Lindu Aji yang melihat keakraban Eulis dengan Jatmika, merasa bahwa dia harus mundur dari Sulastri dan menganjurkan Sulastri yang pulih kembali ingatannya itu untuk menikah dengan Jatmika. Betapa mulianya budi pekerti Lindu Aji. Terkenang akan hal ini, Nidyewi melatih puspa tak dapat menahan mengalirnya beberapa butir air matu dari pelupuk matanya menuruni kedua pipinya. Ia segera mengusap Ainsinyur matanya dan melanjutkan kenangannya. Setelah Lindu Aji menyatakan bahwa ia harus menikah dengan Jatmika, ia sebaliknya juga menghendaki agar Lindu Aji menikah dengan Neneng Salmah yang amat mencintanya. Akan tetapi kemudian ternyata bahwa Lindu Aji menolak Neneng Salmah dan dia meninggalkan Dermayu. Setelah Lindu Aji pergi, Jatmika mengajukan pinangan kepadanya. Dengan berat hati Sulastri menolak pinangan Jatmika itu karena sesungguhnya yang dicintanya hanya Lindu Aji. Maka gagalah sama sekali perjodohan antara mereka berempat dan agaknya mereka semua mengalami patah hati. Lindu Aji pergi, Jatmika yang ditolak lamarannya juga pergi. Ia tinggal di rumah, selain merasa duka akan kegagalan cintanya sendiri, juga ia harus menghadapi Neneng Salmah yang setiap hari menangis, meranas sehingga tampak kurus dan pucat. Akhirnya ia tidak dapat menahan lebih lama lagi. Ia berpamit kepada ayah bundanya, tidak mengacuhkan cegahan dan halangan mereka, kemudian merantau untuk menghibur hatinya yang gundah dan risau. Dan ia bertemu dengan gerombolan yang dipimpin Surogento, mim bunuh Surogento dan anak buahnya, lalu mengambil alih perkampungan gerombolan itu dan mendirikan perkumpulan Melati Puspa. Ia sendiri ingin Mi lupakan dirinya sebagai Sulastri atau sebagai Listiani atau Eulis, dan mengaku bernama Melati Puspa, bahkan Mi beri nama itu pula kepada perkumpulannya. Nidewi menghela napas panjang dan miringkan tubuhnya. Lamunannya terhenti. Sudah dua tahun ia menjatip pimpinan perkumpulan itu dan ia telah berhasil mengembeleng para anggautanya, bukan saja dengan ilmu silat tangan kosong sunyahasta yang hanya diajarkan gerakan kaki tangannya saja tanpa diajarkan inti aji itu ialah pengosongan diri dan penyerahan kepada Gusti Auloh. Juga ia mengajarkan gerakan silat pedang. Untuk menghapus jejaknya sebagai Sulastri atau Listiani, bahkan pedang naga wilis yang oleh pemiliknya, Retno Susilo, telah diberikan kepadanya itu diberi gagang dan sarung baru dengan ukiran bunga-bunga melati. Dan di samping itu, ia telah berhasil mengubah watak mereka dengan peraturan dan ketertiban yang keras, yaitu dari pelaku-pelaku kejahatan menjadi wanita-wanita penegak keadilan dan kebenaran, penentang kejahatan. Dalam waktu dua tahun saja, nama perkumpulan Melati Puspa terkenal dan tersiar dengan harum seperti bunga melati, sebagai perkumpulan para pendekar wanita. Kembali ini Dewi menghela nafas panjang. Setelah menghadapi kasus Marsi dan Jayeng, ia merasa bersedih, diingatkan akan keadaan dirinya. Sedangkan seorang seperti Marsi anak buahnya itu, mendapatkan jodoh seorang pria yang dikasihi dan mengasihinya. Ia merasa iri melihat kebahagiaan mereka. Dari sinar mati mereka saja ketika saling berpandangan, ia dapat merasakan bahwa kedua orang itu memang saling mencinta. Karena itulah maka ia tidak ragu lagi untuk memutuskan agar mereka menjadi suami istri. Akan tetapi sekaligus keadaan Mirka itu mengingatkan akan keadaan dirinya. Selama dua tahun ini ia menghabiskan. Waktunya di perkampungan Melati Puspa itu tidak sia-sia memang karena ia mampu mengubah jalan hidup para wanita itu yang dulunya menjadi anggauta gerombolan sesat kini menjadi anggauta perkumpulan pendekar. Yang baru masuk pun dari wanita-wanita yang putus asa kini menjadi wanita-wanita yang gagah dan mempunyai masa depan yang lebih cerah serta mereka mampu mimbawa dan melindungi diri sendiri. Kini boleh sekali-sekali ia tinggalkan untuk melanjutkan perantauannya. Ingin sekali ia melihat keadaan Lindu Aji. Apakah pemuda itu kini sudah menikah dengan gadis lain? Andai kata demikian halnya, ia tidak akan merasa penasaran. Bukankah ia dahulu juga relami membiarkan Lindu Aji berjodoh dengan neneng salmah? Ada kerinduan yang amat mendalam di hatinya terhadap Lindu Aji. Juga ia ingin bertemu dan melihat keadaan Jadmika sekarang. Ia merasa kasihan dan ia akan ikut merasa senang. Andai kata melihat Jadmika sudah hidup berbahakia dengan wanita lain. Teringatlah ia akan cerita Jayeng tadi. Ah, mengapa tidak? Cerita tentang Iblis Bertina itu dapat menjadi dalih baginya untuk sementara waktu meninggalkan Melati Puspa untuk melakukan penyelidikan terhadap Iblis Bertina itu. Pada keesokan harinya, Nidewi sudah mengambil keputusan tetap. Ia memanggil semua anak buahnya, kini tinggal 55 orang dan mengatakan bahwa ia hendak menyelidiki Iblis Bertina yang membakar pondok di Bukit Kluwung. Ia menyerahkan pimpinan kepada Anggauta yang paling dipercaya dan yang paling tangguh di antara semua Anggauta. Ia mengangkat Anggauta itu yang bernama Suwarni sebagai pemimpin sementara. Setelah itu, berangkatlah Nidewi menuruni Gunung Liman. Ketika menuruni lereng itu, dari tempat tinggi itu ia dapat melihat Gunung Wilis menjulang tinggi di arah Tenggara. Kembali terbayang akan peristiwa yang dialami Jayeng dan timbul keinginan tahunya. Siapakah Iblis Bertina yang berpakaian serba putih dan bersenjatakan kebutan yang demikian saktinya sehingga dengan kebutannya mampu menumbangkan pohon-pohon dan menghancurkan batu-batu? Nidewi lalu menuruni lareng Gunung Liman, kini ia mengerahkan tenaga saktinya dan berlari seperti terbang cepatnya. Ujung rambut yang digelung itu berkibar-kibar di atas punggungnya, di mana terdapat sebuah buntalan pakaian dan pedangnya. Setelah senja pada hari itu, ia tiba di kaki pegunungan Wilis. Ia mulai mencari-cari di mana letaknya Bukit Keluung. Karena daerah ini asing baginya, maka ia menjadi bingung karena pegunungan itu mempunyai banyak sekali bukit. Untung ia bertemu dengan seorang laki-laki penyabit rumput di luar sebuah dusun dan orang inilah yang menunjukkan di mana adanya Bukit Keluung itu. Setelah mengetahui letaknya, Nidyewi berlari cepat menuju ke Bukit itu. Akan tetapi malam keburu datang. Terpaksa malam itu ia berhenti dan melewatkan malam di kaki Bukit. Sebagai seorang gadis yang dulu sudah biasa merantau, Nidyewi mampu tidur di sembarang tempat. Tubuhnya yang terlatih kuat itu mampu menahan dinginnya angin malam, lamim buat api unggun, selain mencari kehangatan api, terutama sekali untuk mengusir nyamuk. Ia tidur dekat api unggun, setengah duduk bersandar sebuah batu besar. Pada keesokan harinya, sinar matahari pagi yang menimpa mukanya mim bangunkan Nidyewi. Semalam, sampai jauh malam ia baru dapat pulas karena pikirannya selalu melayang-layang ke masa lalu sehingga pagi ini ia baru bangun setelah tergugah sinar matahari yang menimpa mukanya. Ia mim buka matanya, silau oleh sinar matahari dan miringkan muka untuk mengelak dari serangan matahari pada kedua matanya. Ia mim mejamkan matanya kembali, masih segan untuk bangun. Nidyewi, mengapa tidur di es ini? Teguran suara laki-laki ini mengejutkan hati Nidyewi dan ia pun melompat dan siap menghadapi bahaya. Ia melihat seorang laki-laki setengah tua berdiri di depannya dan laki-laki itu kini mi langgero mi mandang kepadanya, agaknya heran dan terkejut. Siapa engkau Nidyewi? Mim bentak. Bagaimana engkau dapat mengenal aku? Maaf saya, saya tidak mengenal Masayu. Maaf kalau mengagetkan Andika, tadi saya kira Andika adalah Nidyewi, maka saya berani menyapa, mengertilah Nidyewi bahwa ada kesalahpahaman di sini. Laki-laki itu mengira ia seorang wanita lain yang agaknya juga bernama Nidyewi. Hiem-em, siapakah Nidyewi yang kau maksudkan itu? Hayo katakan sejujurnya, kalau tidak aku tidak akan mempercayai ucapanmu tadi dan akanku hajar engkau laki-laki itu terbelalak. Aduh, maaf, Masayu, Andika memang mirip Nidyewi. Ketahuilah, saya adalah seorang di antara lima pembantu atau pelayan Nidyewi, dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Kalau pagi kami mendaki puncak dan bekerja di rumahnya, kalau sore kami turun dan kembali ke dusun kami yang berada di kaki bukit. Empat hari yang lalu, ketika pagi-pagi kami mendaki puncak, setibanya di sana kami melihat rumah yang indah itu telah menjat ipu wing, habis bekas terbakar. Dan kami tidak pernah melihat Nidyewi lagi sampai pagi hari ini, saya bertemu Andika tidur di sini. Saya kira Nidyewi, ia juga muda dan cantik seperti Andika, maka saya berani menyapa, tidak taunya setelah Andika terbangun, Andika bukan Nidyewi. Maafkan saya, tapi, siapakah Nidyewi itu? Siapa nama lengkapnya Nidyewi melatih puspa mendesak tak sabar. Iblis bertina berpakaian serba putih bersenjata kebutan itukah? Akan tetapi, mengapa ia membakar rumahnya sendiri? Nama lengkapnya Nidyewi, kalau saya tidak salah adalah Maya, ya, Nidyewi begitulah, akan tetapi kami biasa menyebutnya Nidyewi saja, Nidyewi melatih puspa mengangguk-angguk dan tersenyum. Ah, kiranya Maya Dewi. Pantas disebut Iblis bertina, tentu saja ia mengenal baik Nidye Maya Dewi, bahkan dapat dibilang Iblis bertina itu adalah musuh besarnya, dan sudah seringkali ia bentrok dan bertanding Nidye lawan Maya Dewi. Kalau sekarang ia bertemu dengan Maya Dewi, mereka berdua tentu akan bertanding mati-matian, dan ia yakin kalau bertanding satu lawan satu, walaupun mereka memiliki ketangguhan seimbang, ia pasti akan dapat membunuhnya. Nima ya Dewi, si Iblis bertina yang dulu menjadi antekumpeni Belanda. Akan tetapi, mengapa ia membakar rumahnya sendiri dan benarkah sekarang ia mempunyai sebuah senjata kebutan yang ampuh? Dan apakah ia kini suka berpakaian serba putih seperti setelah ia menjadi pemimpin perkumpulan melatih puspa? Paman, aku percaya omonganmu. Apakah Nima ya Dewi itu suka berpakaian serba putih dan memiliki senjata ampuh berupa sebuah kebutan laki-laki itu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala kuat-kuat? Tidak, Masayu, sama sekali tidak. Memang, Nidyewi adalah seorang wanita cantik jelita yang sakti mandraguna, semua penduduk di dusun sekitar bukit ini mengetahuinya baik-baik. Akan tetapi ia tak pernah mengenakan pakaian serba putih seperti, seperti yang Anda pakai sekarang ini. Pakainya selalu indah dan berharga mahal, dan senjatanya juga bukan kebutan, melainkan sebuah sabuk yang amat indah. Kalau tidak salah, ia pernah menyebutnya, sabuk itu dinamakan sabuk C. Inde Kencana, jelas sudah, pikir nih Dewi. Pemilik rumah itu jelas nih Maya Dewi, akan tetapi siapa wanita cantik berpakaian putih bersenjata kebutan yang mim bakar rumah Maya Dewi lalu. Mengambuk dan marah-marah itu? Siapa wanita yang disebut iblis bertina oleh Jayeng? Paman, kenapa rumah ha milik nih Maya Dewi itu dibakar? Siapa yang mim bakarnya itulah yang mim buat kami berlima, para pembantu Nidewi, merasa penasaran sekali, Masayu. Pagi itu, ketika kami mendaki puncak bukit ini untuk bekerja seperti biasa, setibanya di puncak kami melihat rumah yang indah itu telah habis terbakar, menjadi abu dan arang. Kami tidak melihat siapapun juga di sana, bahkan kami tidak dapat menemukan Nidewi. Karena itu, kami juga tidak tahu siapa yang mim bakar rumah itu. Akan tetapi kami melihat banyak pohon tumbang dan batu besar pecah berantakan. Sungguh merupakan hal yang penuh rahasia dan sampai sekarang kami masih merasa penasaran sekali, Masayu. Bahkan pagi ini pun saya sengaja berjalan-jalan, dengan harapan dapat bertemu dengan Nidewi, kalau menurut pendapatmu, siapa kiranya yang mim bakar rumah itu, paman saya tidak tahu. Nima ya Dewi Mim punya banyak musuh. Sudah banyak orang, laki-laki dari segala golongan, berdatangan untuk meminangnya. Akan tetapi mereka semua ditolak, bahkan yang menggunakan kekerasan dikalahkan dan direbohkan oleh Nidewi. Mungkin ada yang Mim balos dendam, atau mungkin Nidewi sendiri yang mim bakar rumahnya malah memang seorang wanita yang cantik dan sakti mandraguna, akan tetapi wataknya aneh sekali, Masayu lah banyak melamun dan banyak menangis, Nidewi melatih puspa semakin penasaran. Penggambaran orang itu tentang diri Maya Dewi juga terasa aneh olehnya. Nima ya Dewi menolak lamaran banyak pria, merobohkan mereka dan banyak melamun, bahkan banyak menangis, hidup menyepi di sini. Sungguh berlawanan dengan sifat nih. Maya Dewi seperti yang ia kenal, ganas, binal, sesat dan kejam. Sebuah pertanyaan lagi, pamen. Apakah nih Maya Dewi Mim punya kenalan, atau pernah dikunjungi, seorang wanita cantik berpakaian putih yang Mim punya senjata sebuah kebutan laki-laki itu mengerutkan sepasang alisnya, berpikir-pikir, lalu minggeleng kepalanya. Tidak, Masayu, selama dua tahun kami bekerja pada Nima ya Dewi, belum pernah saya melihat wanita berpakaian putih bersenjata kebutan. Oh, jadi Nima ya Dewi baru dua tahun tinggal di puncak bukit Keluung ini begitulah, Masayu. Terima kasih, pamen. Nah, Andika boleh pergi sekarang. Akan tetapi jangan ke puncak bukit ini. Aku yang akan mi lakukan penyelidikan ke sana, baiklah, Masayu, laki-laki itu lalu mi langkah pergi menuju dusun tempat tinggalnya. Dari sikap dan pembauan Ani Dewi melatih puspa, dia dapat menduga bahwa wanita itu adalah sebangsa majikannya, yaitu seorang yang mi miliki kesaktian dan wataknya aneh. Nih Dewi lalu berkemas, Lami membersihkan diri di sebuah pancuran air, kemudian mulailah ia mendaki bukit itu. Hem, pikirnya, jadi Maya Dewi baru sekitar dua tahun tinggal di sini? Ini berarti bahwa iblis Betina itu mengundurkan diri ke sini sehabis perang di Batavia, seperti juga dirinya. Karena ingin sekali segera dapat tiba di puncak dengan harapan dapat bertemu dengan Maya Dewi yang mungkin masih bersembunyi di sekitar puncak. Ini Dewi melatih puspa lalu mengerahkan Aji Bayu Sakti, berlari mendaki bukit keluung seperti terbang cepatnya sehingga tak lama kemudian ia sudah berdiri di depan bekas rumah yang telah menjatia abu dan arang itu. Di jalan tadi ia pun mi lihat pohon-pohon yang tumbang dan batu-batu yang pecah berantakan. Sungguh mengerikan bekas amukan wanita baju putih yang mi megang kebutan itu. Dari bekas amukanya saja ni Dewi dapat menduga bahwa wanita itu tentu sakti mandraguna dan merupakan lawan yang amat tangguh dan berbahaya. Melihat suasana di situ sunyi, tiada seorang pun tampak ka, ni Dewi lalu melewati bekas rumah, mi lihat-lihat tamen bunga dan kebun yang indah dan agaknya terawat baik-baik. Ia berjalan terus menuju ke belakang kebun dan akhirnya ia berdiri di depan guha itu. Ia tertarik sekali. Siapa tahu Maya Dewi masih berada di sini, bersembunyi di dalam guha besar ini. Akan tetapi mengapa bersembunyi? Bisakah seorang seganas dan sekejam Maya Dewi ketakutan dan perlu bersembunyi? Akan tetapi, ia harus menyelidiki. Nih Dewi mencabut pedangnya. Di balik sarung pedang yang berukir bunga melati itu, keluarlah sebatang pedang yang menimbulkan sinar hijau berkilat dan pada tubuh pedang itu terukir bentuk seekor naga. Itulah pedang naga wilis yang ampuhnya menggiriskan. Dengan pedang di tangan kanan untuk bersiap siaga, Nih Dewi lalu memasuki guha. Ia melangkah perlahan-lahan, berhati-hati, apalagi ketika ternyata bahwa guha itu mempunyai terowongan. Dengan penuh kewaspadaan, seluruh syaraf dalam tubuhnya siap siaga menghadapi bahaya, ia melangkah maju terus, satu-satu, karena terowongan itu agak gelap. Akhirnya terowongan itu berakhir, buntu karena terhalang tumpukan batu-batu yang menyumbat terowongan. Mudah dilihat dalam keremangan bahwa terowongan itu agaknya tertutup batu-batu yang longsor dan runtuh dari atas. Nih Dewi bergidik. Tempat ini berbahaya sekali, pikirnya. Kalau ada keruntuhan batu-batu lagi sebelum ia keluar, ia bisa celaka. Tertimpa batu-batu atau terkurung dalam terowongan, tidak mampu keluar lagi. Teringat akan kemungkinan longsornya. Batu-batu seperti yang ia lihat di depannya, ia lalu memutar tubuh dan cepat-cepat keluar dari terowongan itu. Nih Maya Dewi jelas tidak bersembunyi di situ. Setelah tiba di luar guha, ia menyarungkan pedangnya dan berdiri mi mandang guha itu. Kini setelah ia mengamati mulut guha dengan penuh perhatian, baru tampak olehnya tulisan yang terukir di atas batu besar yang terdapat di depan guha. Ia cepat menghampiri dan membaca tulisan itu. Kuburan Maya Dewi dan Bagus Sajiwa membaca tulisan itu, Nih Dewi melatih puspa menjadi bengong. Jantungnya berdebar tegang. Jadi Maya Dewi telah mati. Terkubur di dalam guha? Ah, tentu tertimpa dan teruruk nimbunan batu longsor dalam terowongan itu. Dan Bagus Sajiwa, siapa itu? Belum pernah dia mendengar nama itu. Akan tetapi, nama itu seperti tidak asing bagi telinganya. Ia pernah mendengar tentang nama itu. Akan tetapi siapa? Di mana ia mendengarnya? Nih Dewi mencoba untuk mengingat-ingat, namun sia-sia. Ia tidak mampu mengingat kembali di mana ia pernah mendengar tentang nama Bagus Sajiwa itu. Sesungguhnya, memang pernah Nih Dewi melatih puspa, ketika ia masih dikenal dengan nama Sulastri, mendengar nama Bagus Sajiwa ini. Ketika itu ia dan Jatnika bertemu dengan Sutejo atau Kitejo Manik dan istrinya yang bernama Retno Susilo. Mula-mula terjadi bentrokan antara ia dan Retno Susilo karena ia memegang pedang naga Wilis yang tadinya menjati milik Retno Susilo. Setelah kedua pihak saling berkenalan dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang segolongan, bukan musuh, Kitejo Manik dan Retno Susilo menceritakan tentang anak mereka yang hilang, diculik orang, dan anak itu bernama Bagus Sajiwa. Retno Susilo lalu menolak ketika Sulastri hendak Mi ngembalikan pedang naga Wilis, bahkan dengan sukarlah Mi memberikan pedang itu kepada Sulastri. Nah, hanya sekali itulah Sulastri mendengar akan nama Bagus Sajiwa dan ketika itu ia malah berjanji hendak. Mi bantu mencari anak yang hilang itu. Akan tetapi sekarang ia sudah lupa sama sekali walaupun nama itu tidak asing terdengar oleh telinganya. Setelah merasa yakin bahwa di situ tidak ada apa-apa lagi untuk diselidiki, Nidewi lalu meninggalkan puncak bukit Kluwung. Ia teringat akan cerita Jayeng bahwa Iblis Betina Baju Putih bersenjata kebutan itu Mi lakukan pengejaran menuju ke arah selatan. Maka, ia pun lalu menuju ke arah selatan siapa tahu ia akan bertemu dengan Iblis Betina itu. Dan siapa tahu pula ia akan dapat menemukan Lindu Aji atau Zat Meka. Ia memang hendak menyusul Lindu Aji di tempat asalnya, di rumah tempat tinggal Ibu Pemuda itu lah masih ingat. Lindu Aji pernah bercerita bahwa dia berasal dari Dusun Gampingan, daerah Gunung Kidul, dekat pantai Laut Kidul. Ia akan menyusul ke sana. Lebih dua tahun yang lalu, ketika pasukan Mataram yang mengepung Batavia gagal dalam emperang Mi lawan Company Belanda karena terutama sekali pasukan Mataram kalah lengkap dalam persenjataan, ditambah adanya wabah pes dan malaria, juga karena kekurangan ransum, para satria yang Mim bantu pasukan Mataram juga berpencar meninggalkan Batavia, kembali ke tempat tinggal masing-masing seorang di antara mereka adalah Lindu Aji, seorang satria pendekar yang Budiman dan Saktiman Draguna. Dari Batavia, Lindu Aji diajak oleh Sulastri mampir ke Dermayu bersama Jat Meka, seorang satria lain yang masih terhitung saudara sealiran persilatan. Memang ada hubungan erat antara mereka bertiga, hubungan yang Mim beratkan hati Lindu Aji. Tak dapat dia sangka lagi dalam hatinya bahwa dia saling jatuh cinta dengan Sulastri. Akan tetapi, ketika dia dan Sulastri bentrok dengan gerombolan penjahat, Sulastri tertimpa malapetaka, terjatuh ke dalam jurang. Dia sudah berusaha mencarinya, namun tidak dapat menemukan gadis yang dikasihinya itu. Sulastri lenyap begitu saja. Kalau mati tidak terdapat mayatnya di dasar jurang. Kalau hidup, entah kemana. Akhirnya dia bertemu juga dengan Sulastri, akan tetapi gadis itu kehilangan ingatannya masa lalu, bahkan lupa akan namanya sendiri sehingga Mimakai nama baru, yaitu Listiani dengan sebutan E.U.Lis. Dan diami lihat betapa jat Mika amat mencintai Listiani dan agaknya Listiani atau Sulastri juga mencinta jat Mika.